Hai kali ini kita akan membuat coklat devil cake yang coklat abis subscribe youtube ku vita si salty di like dan juga di komen yuk langsung aja kita mulai yang pertama aku mau buat coklat cake nya dulu disini sudah ada telur, gula dan vanila kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga dia kental dan berjejak putih, fluffy seperti ini nah ini kalau aku pakai mixer tanganku seperti ini kurang lebih sekitar 8-9 menitan aku lupa kemudian kita masukkan tepung keringnya sambil diayak biar tidak ada tepung yang bulat-bulat kayak bongkahan gitu kemudian kita aduk balik hingga dia rata lalu disini bagian butternya sudah aku lelehkan sebelumnya kita masukkan vanila pasta lalu kita aduk pancing, ambil sedikit adonannya lalu kita aduk balik sedikit aja kayak dipancing gitu lalu tuang kembali ke dalam adonan utamanya lalu kita aduk balik hingga dia rata gak usah aduk balik terlalu lama nanti takut adonannya turun ya guys kalau misalnya kalian nih pas dapat telurnya tuh cair gak bagus pas kalian mau pingin buat kayak gini kalian boleh tambahkan emulsifier atau SP kurang lebih 7 graman aja pas kalian kocok telurnya ya guys kita bagi adonannya ke dalam loyang disini aku pakai loyang bulat 18 cm 3 pieces bagi rata aja kemudian kita pangan dengan suhu oven 180 derajat celcius kurang lebih 20 hingga 25 menit tergantung oven kalian masing-masing nah kalau sudah matang kalian boleh balik ke atas kertas atau loyang gitu lalu kalian balik kembali lalu kalian tunggu hingga dia dingin baru boleh dieksekusi kalau kalian mau oleh si krim tunggu dia dingin aja nanti krimnya tuh bleber semua nah selanjutnya kita buat ganas untuk bagian toppingnya ini krim dan juga coklatnya aku pakai teknik waterbed biarkan dia meleleh sempurna lalu masukkan butternya paling terakhir kalau sudah meleleh waktu terakhir lalu kita hand blender hingga dia smooth dan cantik lalu kita buat nempel istirahatkan sampai dia dingin kemudian sama juga ini cuman gak pakai butter ya untuk krimnya kemudian krimnya yang lain kita mau whip sampai dia betul-betul mengembang sempurna nah disini aku pakai bantuan hand blender kayak dipancing gini soalnya kan coklat tuh lebih padat biar gampang aja nanti jadi kayak diaduk pancing sedikit ya boleh juga pakai hand mixer kemudian kita tuang sedikit demi sedikit ke adonan krim yang sudah kita kocok kemudian kita aduk-aduk-aduk boleh pakai hand blender boleh pakai hand mixer ya guys cuman kalau pakai ini hand blender tuh agak susah pakai hand mixer aja kalau sudah kita rest dalam chiller tunggu dia sampai kayak mengeras sedikit begini ya kemudian saatnya kita susun bagian bawahnya kita kasih cake lalu kita kasih dengan krim coklat yang sudah kita buat tadi lalu disini aku tambahkan karamel biar rasanya lebih mantep untuk karamelnya kalian boleh skip boleh dipakai boleh enggak kalau kalian cari untuk resepi karamelnya sudah pernah aku buat di video-video sebelumnya di scroll aja ke bawah biar kalian lihat video apa aja yang pernah aku buat nah untuk karamelnya aku buat seperti ini jadi kayak ditekan ke bawah biar dia kayak menyatu sama rasa krimnya baru kita tumpuk dengan krim lagi tipis aja enggak usah terlalu tebal biar enggak enek kalau makan tuh banyak-banyak krim tuh bikin enek ya guys nah kita soleti kita ratakan dengan spatula kemudian kita ulangi lagi dengan layer kedua sama juga kemudian untuk layer paling atas enggak usah kita kasih karamel kita tutupi dengan krim yang rata aja kita pakai spatula seperti ini kita ratakan nah kalau ada yang enggak rata kalian boleh tambelkan lagi pokoknya serata mungkin dan semulus mungkin nah kemudian kita paling terakhir kita gunakan scraper seperti ini biar dia lebih mulus nah untuk bagian atasnya ini enggak aku mulus-mulus bagian anak kalau mau ditutupi dengan ganas nah bagian ganasnya di atas ini aku buat menutupi atasnya terus dikasih kayak drizzle ke bawah gitu biar kayak ada turun-turun gitu ya nah untuk bagian atasnya aku menggunakan pakai sendok seperti ini jadi bentuk swirl kayak gini kayak ditekan sambil diputar terus aku mau piping dengan sisa krim lalu dikasih cokobol kalau kalian sudah selesai menghias masukkan ke dalam dealer kurang lebih 15-30 menit sampai dia agak mengeras dikit aja biar kalau dipotong tuh tetap cantik tetap stay pada tempatnya tetap cantik seperti di video ini nah ini dia coklat devil cake ala vita si saltibbeh ini coklat abis enggak terlalu eneng soalnya aku kasih karamel biar enggak waktu itu korokan gitu ya guys follow instagramku vitaheriono untuk update-update selanjutnya see you next video guys thank you for watching bye bye and hit and hit selamat menikmati